Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Jambi menggugat perusahaan jasa pengiriman paket JNE di pengadilan negeri Jambi. JNE dituntut ganti rugi sebesar 2 miliar rupiah. Bertempat di pengadilan negeri Jambi, Rabu siang hari 6 Oktober 2021, dilaksanakan sidang gugatan YLKI terhadap perusahaan jasa pengiriman paket JNE Jambi dengan agenda menghadirkan Michael Fernando, petugas kargo bandara Sultan Taha Jambi, sebagai saksi dari pihak penggugat. JNE dituding YLKI telah melakukan pembohongan publik soal tarif paket dan merugikan masyarakat. Dengan demikian, YLKI menuntut agar JNE melakukan permintaan maaf kepada semua masyarakat Jambi di semua media serta menuntut agar JNE membayar ganti rugi sebesar 2 miliar rupiah. Usai sidang, Michael Fernando sebagai saksi membenarkan adanya penurunan drastis pengiriman paket melalui jalur udara dibandingkan pada tahun 2019. Serta ada perbandingan pengiriman ekspedisi antara perusahaan JNE dengan perusahaan pengiriman lainnya. Nah memang kami disini dundang sebagai saksi ya atas peruntutan dari YLKI terhadap PT YLKI Express Nah itu sebagai saksi kami hanya memberikan informasi yang hanya kami ketahui dan apa yang harus dibutuhkan daripada persidangan. Cuman itu ada pertanyaan. Untuk di kargo sendiri memang ada pembedaan pengiriman untuk pengiriman para ekspedisi ya. Jadi tersara barang JNE dengan barang ekspedisi lain itu pastinya ada perbedaan tertutup pada barang mereka sendiri. Sama ada penurunan? Untuk penurunan sekarang ini memang sangat drastis ya pengiriman melalui udara. Apalagi di musik pandemi ini jika dibandingkan dengan 2019 itu pengiriman memang sangat jauh atau kurung drastis. Kuasa hukum YLKI menjelaskan tentang biaya pengiriman reguler dan tarif Rp22.000-Rp25.000 untuk kiriman udara namun barang dikirim melalui jalur darat dengan tarif Rp6.000-Rp8.000. Dijelaskan pada pasal 7 huruf C Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan menyatakan bahwa pelaku usaha dalam melayani konsumen harus secara benar, jujur serta tidak diskriminatif. Dugasan terhadap PTGNI hari ini, kami satu pengugat menghadirkan saksi. Saksi ini salah satu saksi yaitu konsumen yang mengalami langsung pengiriman barang melalui ekspedisi PTGNI. Dan dua, satu lagi saksi dari pihak Angkasapura dari jasa pengiriman kadbu. Terhadap peterangan saksi ini jelas, terutama dari Angkasapura kagum mengatakan bahwa ada penurunan drastis terhadap setiap pengiriman. Persentasenya cukup jauh, 75-80% penurunan pengiriman itu dalam per tahunnya. Yang paling tinggi itu antara tahun 2020 atau tahun 2001. Itu 75-80% pengiriman itu melalui penurunan. Itu mungkin disebabkan salah satu apa yang terangkan oleh saksi ini, mungkin salah satu faktornya melalui pihak jalan darat.